Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Lea Alia Jam Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview Yaitu baterai cadangan Bepro 5 Alpha Edition Mark 3 Ada pun baterai Bepro Alpa Edition adalah Super baterai atau baterai cadangan Super baterai ini mudah dibawa kemana-mana Karena bentuknya yang kecil Anda dapat merekam aktivitas outdoor atau vendor Anda lebih lama dengan tambahan baterai cadangan ini Double desktop charger adalah aksesoris penunjang spot kamera Anda dapat mengisi dua baterai sekaligus dalam waktu bersamaan Desktop charger ini mudah dibawa kemana-mana Karena bentuknya juga kecil ya Anda dapat mengisi baterai Anda dimana saja Sehingga Anda dapat merekam kegiatan outdoor Anda lebih lama ya Oke kita langsung saja sebelum kita lihat video ini Jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol notifikasi Seperti supaya mendapat video terupdate dari saya Mari kita langsung saja review ya Ini paketan baru datang tadi ya Ini harganya sekitar Ini karena beli dua baterai satu charger Plus pengiriman sekitar 200.057 rupiah Plus ongkirnya ya Oke kita langsung buka Dan nanti kita coba secara sekalian Cara kecasnya atau mengisi baterainya Oke ini pengirimannya juga sangat aman ya Disini dilapisi beberapa plastik maupun plastik peredam itu ya Bagi anda sekalian yang berminat membelinya Nanti silahkan komentar di kolom komentar Nanti akan saya share link Toko pembelian online-nya ya Oke ini bonus Seperti apa ini Ya ini bonus Seperti tatakan atau Ya ini ada cuttingnya Kamera B Pro ya Dapat bonus Oke kita langsung buka saja Disini masih rapat sekali ternyata Oke kita isi Kita buka isinya ini Baterainya satu Ini baterai original ya Apa itu Kekuatannya Atau kapasitasnya Seribu mah Plus Disini dua charger S-J-E-A-M Disini ternyata bukan hanya untuk Bika Disini juga support kamera seperti S-J-E-A-M Kemudian Bika B Pro 5 Alpha Edition BW8, B9, H9, A8 Hoken dan Icon Untuknya kita langsung praktekan Cara mengecasnya Sebentar saya ambil dulu Karena disini tidak ada desktopnya ya Atau kotak Charger Hp itu ya Hp atau Desktopnya Kita ambil yang Bawaan dari kamera Kamera Ini Charger Di stop Bawaan dari Kamera B Pro 5 Oke disini nyala biru Berarti koneksi ada Ada strumnya ya Oke disini Kita langsung Disini ada Minimplus ya Kita sesuaikan saja Menghadapnya disini Kemudian kita tekan ya Nah ini kalau merah Berarti ini Belum penuh Isinya ya Kator dayanya belum penuh Coba kita cek Satu yang satu lagi Ini ya Disesuaikan plus Minusnya Kemudian kita Tekan ya Disini warnanya biru ini Sudah penuh berarti ya Yang satu ini sudah penuh Ini sudah penuh Sudah biru yang satu Merah Oke coba kita balik Kalau masih sama Merah Nah ini Pernyata Masih belum penuh Yang satu Yang satu sudah penuh Dari sananya Ya Coba kita Pasang langsung ke kamera Bipro 5 nya ya Apakah yang penuh Itu memang benar penuh Atau Tidak berfungsi Atau tidak Tidak sesuai Atau rusak Apa gimana ya Oke kita Cara membuka Baterai Apa itu Bipro 5 Tempat baterai Disini ada Seperti tombol Kita tekan Kita tarik Setelah itu Disini ada Seperti Kertas ini Kita tarik saja Ini Ini tarik saja Untuk mengganti Baterai tersebut Untuk mengganti Baterai tersebut Kita tarik saja Oke Ini baterai yang baru Kita masukkan Sesuai dengan Plus minus nya Kita lihat dulu Setelah itu Kita tekan Setelah itu Kita Bisa Pasang lagi Tutupnya Seperti ini Coba kita Nyalakan Apakah Ini benar-benar Penuh Atau kosong Dari Daya Yang baterai Yang Kita coba Tadi Tadi Penuh Tadi Tombolnya Sudah Di Di Apa Nah Itu Tidak 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 Berwarna Atau Berwarnanya Biru Sudah Tidak Berwarna Merah Ternyata Disini Benar-benar Penuh Ya Berarti Semua Baterai Memang Berfungsi Cukup Sekian Semoga Video Kali Ini Berguna Dan Bermanfaat Bagian Sekalian Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax